lalat lalat ya, lalat mata yang besar, melotot melihat kemana-mana tanpa berkedip itu namanya jelalatan lalat adalah jenis serangga yang memiliki sepasang sayap sayap tipis yang berfungsi untuk terbang sementara sepasang yang lain hanya sebagai penstabil atau sebagai detektor kecepatan udara atau lebih dikenal dengan istilah helter helter serangga ini hampir selalu terlihat hinggap dan terbang berseliweran di tempat-tempat terbuka yang kotor lalat kerap muncul dalam jumlah besar pada siang hari saat langit berubah menjadi gelap mereka hampir sulit dijumpai hilang bahkan di lokasi paling kotor semisal tempat sampah sekalipun hmm, tapi bukan cuma yang kotor-kotor lalat juga menyukai makanan yang tidak kotor terutama yang berbau amis para emak-emak lalat akan bertelur sesuai kemauan dia bisa di tempat sampah tempat makan binatang peliharaan sisa-sisa makanan bangkai binatang bangkai binatang tiring kotor bahkan pada makanan yang ada di rumah kita nah, untuk anda-anda temankan makanan di rumahmu dari jangkauan lalat karena dia akan mencicipi makananmu sekalian bertelur hmm, beruntunglah yang kerja di pabrik pembuatan lem lalat ini mau bahas kemana perginya lalat-lalat itu pada malam hari atau telur-telur lalat oh iya mungkin tak sedikit yang bertanya kemana perginya lalat-lalat itu pada malam hari apakah lalat itu tidur? dikutip dari lalat.com salah satu ilmuwan lalat menunturkan sebagian besar spesies lalat memang hanya beraktifitas di siang hari alasan pertama lalat membutuhkan cahaya supaya matanya bisa melihat keadaan sekitar jika lalat tetap terbang di malam hari ya, dia tidak bisa melihat alasan kedua untuk bisa terbang lalat memerlukan panas matahari udara yang terlalu dingin dan lembab akan membuat mereka kesulitan untuk terbang dan alasan ini merupakan kesepakatan bersama hasil musyawara dari para lalat lalu kemana lalat pada malam hari? sabar orang sabar tidak akan kegabah saya bukan orang oh iya iya dan ternyata saat malam tiba lalat akan tidur dan istirahat juga sama seperti kita bedanya tadi katanya sama seperti kita eh, kamu maksud saya saya kan robot bedanya mereka tidur hanya sebentar dan tidak pulas hal ini dilakukan untuk berjaga-jaga dari pemangsa yang mungkin akan menyerangnya ingin tahu caranya mereka berlindung di bawah dedaunan batang, cabang-cabang, dan ranting-ranting pohon batang rumput yang tinggi atau tanaman lainnya yang jauh dari permukaan tanah hal ini bertujuan untuk menghindari serangan pemangsa seperti kodok nah, begitu sahabat otan oke guys, demikian sekilas info mengenai lalat-lalat yang bergoyang silakan ditekan tombol subscribe di bawah dan aktifkan ikon loncengnya untuk mendukung kami dalam berbagi ilmu pengetahuan yang luar biasa ini emang ada ilmunya ya?